Kita beralih ke informasi lain, saudara Universitas Patimura Ambon menggelar wisuda drive-thru selama 3 hari. Tujuan dari wisuda drive-thru ini guna menghindari kerumunan untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan universitas. Tahun ini merupakan momen bersejarah bagi Universitas Patimura. Karena pertama kalinya harus menggelar prosesi wisuda secara drive-thru selama 3 hari yang dimulai sejak ke-15 hingga 17 September. Para wisudawan yang datang ke lokasi auditorium untuk mengikuti prosesi wisuda diarahkan melewati pemeriksaan protokol kesehatan yang ketat oleh Paditya. Mereka diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan dan hanya dibolehkan diantar ke ruangan oleh satu orang tua. Wisuda priode pertama tahun 2020 ini diikuti oleh 1177 wisudawan. Ini karena kita harus tunduk pada bukan himbawan pemerintah. Karena pemerintah sudah menetapkan Indonesia dalam darurat kesehatan. Apalagi kita di kota Ambon yang sekarang memang memasuki PSBB yang berikut dan kita harus sama-sama menjaga agar COVID ini bisa tercegah. Protokol kesehatannya Pak seperti apa Pak? Jadi masker itu disiapkan, kemudian hansung itu diuntukkan setiap wisudawan. Dan jarak-jarak duduk di anggota Senat itu pun terlihat. Terima kasih telah menonton!